Nah sekarang penjelasan tentang endset, endset atau lubang angin itu berfungsi untuk sirkulasi udara di dalam pipa. Ketika nipel di pacok ayam, air keluar dari pipa, namun harus ada udara yang masuk ke pipa sehingga sirkulasi menjadi lancar. Nah ini adalah endset ya, ini namanya endset, digunakan di paling ujung. Endset ini berfungsi ganda, jadi pipa yang ke atas ini adalah lubang udara. Nah kemudian yang di ujung ini adalah stop keran, ini fungsinya untuk flushing. Flushing adalah proses pembersihan air di dalam pipa atau kotoran dalam pipa untuk keluar. Jadi pipa yang kita pakai berminggu-minggu, berbulan-bulan kemudian itu di dalam pipa ini akan ada semacam kotoran atau lumut. Dan itu bisa mengganggu kinerja dari nipel. Nah untuk mengeluarkan lumut atau kotoran yang ada di dalam pipa, kita menggunakan stop keran. Ini tinggal dibuka aja dan keluar. Ini kita sekarang tes, coba. Ini namanya proses flushing. Pengeluaran air yang ada di pipa, jalur nipel. Nah ini sekarang kita lihat. Nih airnya banyak pecahan lumut. Nah jadi ini lumut di dalam pipa itu akan rontok keluar ke dorong air. Nah kita bisa buktikan. Nah kenapa airnya ini warna kuning? Karena ini kebetulan kita lagi kasih vitamin, kasih obat. Sehingga airnya berubah. Oke cukup, matiin. Ya ini air, ini pecahan lumut. Ya kotor sekali. Jadi kotoran itu bisa mengganggu kinerja dari nipel. Kadang orang bingung nipelnya kok bisa netes keluar air terus itu kenapa. Padahal ternyata di dalam nipel ini ada gotri. Jadi lumutnya nyangkut di gotri sehingga airnya keluar terus. Orang bilang nipelnya yang bermasalah. Belum tentu. Kadang-kadang air di dalam pipa kotor mengganggu nipel. Nah endset ada di ujung dan ada di tengah dikasih satu. Kurang lebih mungkin 20 meter atau 25 meter satu endset. Nah yang paling ujung kita gunakan endset yang ada stop kerannya. Saran dari R2PIC 15 sampai 30 hari dilakukan flushing. Dengan dibuka. Kemudian biarkan air keluar. Kurang lebih mungkin 5 menit sampai 15 menit. Yang lebih bagus lagi. Dari ujung di sebelah sana. Disemprot pakai kompresor angin. Sehingga tekanan kompresor angin itu akan benar-benar merontokkan seluruh lumut-lumut yang ada di dalam pipa. Dan akan keluar melalui endset. Kemudian untuk cara pemasangannya. Tidak menggunakan lem. Hanya dicolok aja. Tujuannya supaya kalau misalkan nanti ada masalah bisa dibongkar pasang dengan mudah. Nah kenapa tidak pakai lem? Apakah bocor? Tidak. Karena kita ingatkan di bawah torun air itu ada regulator. Fungsinya untuk menurunkan tekanan air. Sehingga tekanan air yang ada di dalam jalur pipa ini sebetulnya tekanan rendah. Makanya endset ini tidak pakai lem. Berani. Terbukti ini tidak bocor. Ya. Aman. Untuk endset dulu R2PIC import. Barangnya kurang lebih sama. Cuman pipanya lebih pendek. Dan barang import ini endsetnya kurang lebih Rp100.000 sampai Rp110.000 per bijinya. Sedangkan yang lokal ini R2PIC membuat sendiri secara masif. Sehingga harga bisa kita tekan. Dengan harga jual Rp29.000 sampai Rp49.000. Jadi itu bedanya jauh sekali dengan barang yang import. Semua ini kita lakukan demi memenangkan pelanggan. Jadi pelanggan mendapatkan barang.